hello guys, hello everyone, welcome back to my channel how are you today, hopefully in good health and always happy like me, always happy everyday back here with me, LC Sylvie, of course, to share recipe ok, let's start cooking ok guys, hari ini saya mau masak ikan nila acar kuning seperti ini bahan-bahannya sangat simple dan gampang memasaknya apa saja bahan-bahan yang saya gunakan dan bagaimana cara saya memasaknya let's see together ok guys, untuk masak nila acar kuning disini saya sudah siapkan semua bahannya ini ada ikan nila seberat 1 kg sebanyak 3 ekor ini sudah saya cuci bersih dan saya beset-beset seperti ini supaya nanti ketika kita masak bumbunya itu meresap sempurna ke dalam ikan selanjutnya disini ada cucumber ini satu buah cucumber sudah saya potong-potong seperti ini carrot carrot sebanyak 2 batang carrot yang ukuran besar juga sudah saya potong-potong seperti ini red onion sebanyak 8 butir garlic 8 butir dan candle nut sebanyak 3 butir red chili sebanyak 10 batang red chili bisa diganti dengan cabai rawit kemudian selanjutnya ada 1 ruas turmeric 1 ruas gelenggau 1 ruas ginger dan disini ada 1 batang lemongrass 3 lembar by leaf 3 lembar lime leaf dan 1 buah lemon untuk bumbu tambahannya disini saya gunakan white sugar salt leporing white pepper untuk bumbu halus ini nanti saya gunakan secukupnya oke selanjutnya saya akan bumbui ikannya ini terlebih dahulu sebelum digoreng saya masukkan secukupnya salt secukupnya white pepper and then lemon juice aduk hingga semua bumbu ini menyelimuti ikannya aduk hingga semua bumbu ini menyelimuti ikannya oke semua ikan sudah rata dengan white pepper salt and lemon juice dan ini sudah siap akan saya goreng oke disini saya sudah siapin kuali dengan secukupnya minyak sayur dan ini minyaknya belum panas saya akan tunggu sebentar lagi oke the batch table oil is hot selanjutnya saya akan goreng ikannya oke saya langsung goreng semua oke menjelang ikannya masak saya goreng selanjutnya saya akan haluskan bumbunya disini saya sudah siapkan tabung blender saya haluskan bumbunya menggunakan blender saya akan masukkan kunyit lengkuas dan jahe kemudian kemiri bawang merah dan bawang putih oke saya akan tambahkan secukupnya air supaya mudah untuk menghaluskannya oke ini bumbunya sudah selesai saya haluskan hasilnya seperti ini oke ini ikannya sudah saya bulak balik dan hampir masak sebentar lagi saya akan angkat oke ini ikannya sudah selesai saya goreng selanjutnya saya akan tumis bumbunya terlebih dahulu oke disini saya sudah siapin kembali kuali dengan secukupnya minyak sayur dan ini minyaknya sudah panas saya akan masukkan bumbu halusnya masukkan lemongrass daun salam dan daun jeruk tumis hingga bumbunya ini masak dan mengeluarkan aroma yang sedap oke ini bumbunya sudah masak dan sudah mengeluarkan aroma yang sedap selanjutnya saya akan masukkan sayurannya carrot sudah saya masukkan kemudian cucumber kemudian saya akan tambahkan air dan ini saya masukkan air ke dalam tabung yang bekas blender bumbunya tadi untuk airnya secukupnya saja sesuaikan dengan sup yang kalian mau jika mau supnya lebih banyak kalian masukkan air lebih banyak oke ini tunggu hingga sayurannya setengah masak oke sayurannya sudah mendidih dan ini sudah setengah masak selanjutnya saya akan masukkan dengan lemon juice atau air perasan lemon untuk air perasan lemon bisa kalian ganti dengan cukamakan ataupun air asam jawa oke selanjutnya saya akan tambahkan secukupnya white sugar secukupnya penyedap dan secukupnya garam untuk penyedap garam dan gulanya nanti dirasa jika masih kurang boleh ditambah selanjutnya saya akan masukkan red chili kemudian saya akan masukkan semua ikannya kemudian saya akan masukkan kemudian saya akan masukkan sebabnya kemudian saya akan masukkan dan saya akan masukkanelas sehingga bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya oke guys, inilah acar kuningnya sudah selesai, saya masak seperti ini selamat mencoba di rumah semoga ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe